Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Langsung saja ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini sekarang saya akan mengulas kembali Masih seputar tentang aplikasi Dan di kesempatan kali ini sekarang saya akan mereview Dan memberikan beberapa step yang mungkin bermanfaat buat teman-teman Jadi disini khususnya saya akan membahas kembali Masih seputar tentang aplikasi Aku Laku Maaf, khususnya disini saya akan membahas mengenai aplikasi Supi ya Oke, jadi untuk ini kendalanya Jika memang kalian lupa password dari akun Supi Saat kalian ingin melakukan login Ke dalam aplikasi Supi nya untuk aplikasi ini atau akun yang lamanya Silahkan tinggal kalian masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Supi seperti ini Kemudian pilih di bagian menu saya di pojok kanan bawah seperti ini teman-teman ya Dan disini kita melihat banyak sekali menu yang terjadi dan kalian tidak perlu bingung Silahkan kalian tinggal masuk kembali ke menu login di pojok kanan atas Oke, di menu login jika kalian sudah memiliki akun Supi nya Ya disini ada 2 from yang tersedia dan di bawah kita melihat metode login yang bisa kita gunakan Dan antara lain menggunakan login dengan Google Kemudian login menggunakan akun Facebook Kemudian login menggunakan Apple dan lanjutkan dengan Lain Dan disini kita akan menggunakan terserah kalian yang ingin login menggunakan apapun Jika kalian menggunakan metode saat kalian login ke dalam aplikasi aku laku Untuk itu dari menggunakan Google, Facebook, Apple, ataupun Lain Nah disini berhubung saya menggunakan nomor ponsel untuk melakukan verifikasi Untuk stepnya mudah sekali Silahkan kalian tinggal input saja disini untuk nomor ponselnya Selanjutnya langsung pilih lupa di pojok kanan bawah ya Di pojok kanan atas maksud saya disini Ya klik lupa sekali Kemudian input kembali disini nomor ponselnya Ya, oke nanti saya akan jelaskan lebih lebar kembali mengenai email Jika kalian mungkin mendaftar melalui email ataupun Facebook ya 0838 Kemudian Oke saya akan blurkan untuk nomor ponsel saya Kemudian disini silahkan kalian pilih lanjutkan di bawah Ya kita tunggu verifikasi selanjutnya Oke disini kita harus melakukan verifikasi Untuk verifikasinya mudah sekali tinggal digeser saja ke kanan ya Seperti ini Ya sudah benar sekali Kemudian kamu akan menerima kode otp yang dikirimkan melalui whatsapp dari nomor ponsel yang terdaftar Klik oke saja disini Oke disini kode verifikasi sedang dikirimkan melalui whatsapp dan disini sudah langsung masuk Kita akan lihat kode verifikasinya Oke berhubung disini saya menggunakan fingerpin dari aplikasi whatsapp untuk jaga-jaga agar akun whatsappnya lebih aman ya Ya untuk kodenya adalah 621092 621092 Ya 621092 Seperti ini selanjutnya klik lanjut yang berwarna orange ya Di bawah klik lanjutkan Ya disini atur password kamu Jadi mudah sekali disini silahkan kalian tinggal masukkan password kamu Ya kalian boleh kombinasikan dengan karakter huruf besar kemudian huruf kecil Simbol ataupun huruf silahkan digabungkan Dan saran saya kalian gunakan password yang lebih mudah ya Kalian bisa kombinasikan nama kalian Nama ibu nama ayah ataupun nama-nama tertentu Yang mungkin itu bisa membuat kalian lebih ingat untuk nama passwordnya Ya kita akan gunakan password baru saya akan mencontohkan membuat password yang sama ya Kita akan coba gunakan password ini mungkin sudah tertaftar ataupun belum Kemudian klik lanjut di bawah ya Oke sudah langsung masuk disini dan dialihkan kembali ke halaman sebelumnya seperti ini ya Setelah tinggal input kembali disini password yang sudah kalian input tadi ya yang sudah dirubah Ya kita akan lihat pastikan password sudah benar ya Oke sudah benar Hmm ini salah temennya kita akan ulang Kita akan ulang input Kita akan ulang input seperti ini Slotnya klik login saja di bawah Oke ya disini sudah langsung masuk ke akun Shopee yang lama ya disini untuk atas namanya Birma VG benar sekali dan disini kita bisa riwayat pemesanan sedang dikemas dikirim Selesai ya oke jadi ini akun yang sama sebelumnya saya membeli mesin C juga Budi belakang GSXR kemudian pembuat loss Panel master GSXR kemudian virtual oli oke ini adalah riwayat pembelian saya dan sampai disini saya pastikan ini adalah akun yang sama yang sebelumnya saya gunakan yang lupa kata sandi dan mungkin kurang lebihnya Hanya 10 saja untuk video kali ini mungkin jika kalian masih kebingungan atau ada pertanyaan lain silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar Mudah-mudahan saya bisa menangkapi satu persatu dari pertanyaan teman-teman semua Semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye